Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang menservis speaker advance active portable M180 bluetooth sebuah berbas T398 dengan kondisi suara berdengung suaranya tidak bagus nah untuk speaker advance M180 PT ini adalah sendiri speaker yang dirancang dengan bentuk sangat dalek dan kokoh speaker aktif yang memiliki bluetooth untuk mempermudah dan praktis menikmati musik dan mengeluarkan suara yang jernih dan bass yang meninjang dan juga dilengkapi FM radio USB CF atau SD card kotak mask musik konsep baru ini terintegrasi stereo kotak musik dan aux untuk menghubungkan MP3 mp4 cd dvd iphone iphone gps bsp handphone laptop atau pc tv nikmati nikmati musik favorit anda dengan advanced speaker multimedia bluetooth subwoofer bass m180 PT dengan sistem 2 1 yang menghasilkan suara lebih powerful play musik dengan berbagai cara extra power sound dapatkan kualitas terbaik dalam mendengarkan musik anda akan mendapatkan pengalaman berbeda dalam mendengarkan musik favorit anda dengan advanced speaker multimedia bluetooth subwoofer bass m180 PT dengan kualitas terbaik spesifikasi speaker ini powerful energetic 100% wooden matte and arm superwoofer system black white silver finish frame color input impedansi 10kohm rms 35W slot mmc usb flash disk hp support bluetooth bisa sambung dvd cd mp4 mp3 pc bisa radio frekuensi respons satelit unit 150Hz sampai 20GHz subwoofer 20Hz sampai 150Hz speaker unit satelit 2,75 in 4 ohm subwoofer 4 in 6 ohm power input AC 220V 50Hz berat unit subwoofer dan ampli speaker ini 2300gr berat total bersama box atau dus 2700gr unit subwoofer 16x 24,1x 17cm panjang panjang lebar tinggi ukuran speaker 9,5x 80,8x 13,3 panjang lebar tinggi ada 2 bus ukuran box atau dus 30,5x 22,2x 30,4 cm panjang lebar tinggi dan teman-teman untuk kali ini yang saya service ini angani setelah saya cek tegangan pada elko yang elko utama 1000mc 25V tegangan terukur normal 12V DC speaker ini menggunakan trafo sekitar 1A kurang lebih dengan tegangan 12V hanya ada 2 kabel bukan center tab trafonya trafo biasa kemudian setelah saya cek pertama kali ada beberapa kabel yang terbuka teman-teman terkelupas ya langkah pertamanya saya tutup kabel itu dengan isolasi kemudian setelah cek ini itu didapati saya sebuah jalur yang tidak nyambung alias terkelipas ya ada satu jalur kemudian kemudian jalur yang mengarah ke tegangan yang ke depan ke tune control ke modul depan yang yang ada kabel warna merah dan hitam soketnya karena sering di lepas pasang jadi dudukannya sampai terkelupas PCB tembaganya yang di PCB sehingga jalurnya terputus teman-teman dan setelah saya sambungan langsung tanpa melalui soket tiap kemudian speaker ini ternyata bisa menyala teman-teman karena setelah saya cek bagian elko utamanya juga ternyata tidak bermasalah teman-teman demikianlah ulasan saya tentang speaker advance aktif portable M 180 GT Bluetooth subwoofer bass sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan untuk tambahan untuk speaker satelit dari speaker yang sedang saya tangani ini kabelnya kabel menuju ke speaker satelit ya baik itu yang kanan maupun yang kiri ternyata didapati kabelnya tidak nyambung teman-teman ya jadi jadi speaker satelitnya yang dua buah itu tidak bunyi nah padahal setelah saya ukur ternyata speaker itu masih berfungsi atau belum putus fullnya jadi langkahnya saya langsung ganti kabel speaker satelit tersebut ya dengan kabel yang bagus teman-teman menggunakan jack audio 3,5 mm stereo yang dihubungkan ke soket speaker di speaker ini kemudian inputnya pada speaker ini dia sebuah jack female rca kanan dan kiri l like dan right left dan right teman-teman itu di sini Terima kasih.